Sama muji dia, menyembah dia, tapi kita juga nikmatin gitu Selamat datang di Jalan Bareng Podcast Hidup adalah perjalanan yang penuh likaliku Namun selalu ada cara untuk menikmatinya Kami percaya cara terbaik menikmati dan menjalani hidup adalah dengan jalan bareng Tuhan Aku Bobi dan aku Sepri Bersama-sama kita jalan bareng yuk Menemukan kebenaran dan harapan di dalam Injil So, senang bisa jalan bareng denganmu Halo teman-teman, kembali lagi di Jalan Bareng Podcast Halo Kenapa kamu ketawa? Karena ini udah tekem sekian kali Oke, gak usah kasih tau dong Gak apa-apa, biar pemirsa tuh ngeh bahwa gak ada sesuatu yang sempurna guys di dunia ini Oke, kita mau bahas apa hari ini? Ya, musik bagi jiwa Ya, seperti judulnya Langsung straight to the point ya Ya, seperti judulnya, betul Hari ini kita akan membahas soal musik Yang mana musik ini berdampak juga nih untuk jiwa kita Kayak gitu Nah, secara umum kalau ngomongin soal musik Ini pasti, aku tuh paling seneng ya Kalau misalnya kenalan sama orang baru gitu ya Terus dia denger lagu apa Terus misalnya aku, eh aku juga tau tuh penyanyi itu gitu Terus nanti dia bilang, eh ya gue lo suka lagu yang mana Oh aku suka ini gitu Jadi musik tuh menurut aku bagi aku pribadi ya itu udah kayak bahasa sendiri sih Yang menolong kita untuk mencairkan suasana Atau kayak menolong kita Kalau misalnya kita gak kenal dia siapa Ya at least kalau misalnya dia lagi denger lagu atau pilihan lagunya Dari situ kita bisa tune in dan bisa mulai percakapan-percakapan ringan yang lainnya gitu Dan secara umum kan emang kayak gitu ya Maksudnya musik tuh dianggap sebagai universal language Language gitu Terus apalagi banyak banget ya benefit musik kayaknya ya secara umum Banyak sih, kayak misalnya kalau belajar Ya benar Bikin manis sama musik tuh kayaknya lebih asing Ya bahkan udah ada tuh playlistnya kayak To study Musik fokus Slow jazz To improve your study Di Youtube ada tuh playlist-playlistnya Bener lagi Ya atau bahkan itu kan untuk belajar Misalnya untuk kerja juga ada Untuk olahraga Betul, kalau olahraganya agak ngebeat gitu ya Iya olahraga Ada itu BPMnya Berapa nih yang mau di hit gitu kan Alegro Apa ya gak ngerti, kurang paham Kalau aku sama anak-anak Biasanya suka pasang itu Playlist misalnya Kids play Instrumental Kalau di rumah main gitu ya Iya itu cukup uplifting Ting 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 Iya kayak ukulele-ukulele gitu Ya kayak gitu lah kurang lebih Mohon maaf ya kita kurang bisa nih Menggambarkan Menggambarkan ya Iya Kayak gitu Jadi in general memang musik banyak banget benefitnya ya Banyak-banyak Sama itu juga Banyak juga tuh penelitian Artikel populer Yang mengambil hasil penelitian ilmiah gitu Yang menunjukkan bahwa musik tuh Ternyata juga punya Manfaat Terapi Terapetikal Jadi kayak Misalnya kayak pada pasien-pasien yang punya Masalah memori Ketika dia diperdengarkan sebuah musik Misalnya di masa lalunya Dia akan Long term memorinya Somehow bisa kayak Tercetus lagi Kayak gitu Aku juga ingat tuh Pernah dokter neuro di suma sakit Tempat kita kerja dulu Bilang waktu Eh bapak ini suka ya musik apa nih dulu Coba taruh musik di telinganya gitu Iya ya ya Itu yang membuat ada kayak Recovery-nya lebih cepat Betul Karena kayak ada Pasien-pasien di ICU gitu ya Yes bener Karena ada kayak apa Area-area di otak Yang terstimulasi ketika dia Misalnya mendengar musik Dan itu bring back Particular memory gitu Ya itu Maksudnya Secara Iya kan Secara scientific juga musik Punya banyak manfaat ya kan Comforting Stress reliever Untuk pasien-pasien yang anxiety Atau depresi gitu misalnya Jadi In general Secara umum gitu Musik tuh punya kekuatan gitu ya Dari benefit-benefit yang dia bisa tawarkan tadi ya Yes betul Nah itu kan secara umum Kalau di dalam kehidupan Kristen Musik juga punya role yang penting gitu Punya role yang cukup vital Di dalam kehidupan iman Kristen Dan kalau aku sih mengkonsider musik ini Sebagai good gift ya Dari Tuhan Dan aku bersyukur Karena Allah Allah kita tuh adalah Allah yang Memberikan musik Dianugerahkan kepada kita Sebagai sesuatu yang enjoyable gitu Yang di dalamnya kita bisa Bisa memuji dia Menyembah dia Tapi kita juga nikmatin gitu Itu kan kayak indah sekali ya Dan kelihatan sih banyak Di dalam Alkitab kan Bentuk-bentuk nyanyian Pujian dalam basmur Itu banyak banget kan Dalam Alkitab aja juga tertulis Banyak sekali gitu ya Himbawan Untuk kayak Puji lah hai jiwaku Bersorak-sorailah gitu Mainkan gambus dan kecapi gitu kan Jadi Gunakan alat musik apapun Raise your voice Untuk memuji Allah Kayak gitu Dan di perjanjian baru Itu juga Kayak di kolose 3 Ayat 16-17 Itu Paulus mengingatkan juga Jemaat kolose Dibilang Hendaklah perkataan Kristus Diam Dengan segala kekayaannya Di antara kamu Sehingga kamu dengan segala hikmat Mengajar dan menegur Seorang akan yang lain Dan sambil Menyanyikan masmur Dan puji-pujian Dan nyanyian rohani Kamu mengucap syukur Kepada Allah Di dalam hatimu Jadi dihimbau Dalam Jadikanlah Menyanyikan masmur Puji-pujian Ucapan syukur Itu bagian yang Yang sehari-hari banget Di dalam kehidupanmu Sebagai orang Kristen Kayak gitu Di contoh Injil juga Disebutin juga kan Markus 14 Ayat 26 Itu mencatat Kondisi sebelum Tuhan Yesus itu Ke Taman Getsemani Dan akhirnya ditangkapkan Dan sebelum itu Disebutkan tuh Sesudah mereka Menyanyikan nyanyian pujian Berarti kan Yesus sendiri Dengan murid-muridnya Juga bernyanyi ya Bernyanyi Maksudnya bernyanyi Bersama-sama Kayak gitu Menyanyikan pujian Menyanyikan pujian Dan Nantipun Di akhir Ketika Yesus datang Kedua kali Seperti yang digambarkan Di wahyu ya Dan ditulis oleh Yohanes Dibilang juga gitu Segala Umat Semua orang Dari berbagai suku Bangsa Bahasa Kaum Ya akan memuji Anak domba itu Jadi Bisa dibilang Musik Nyanyian Puji-pujian Itu akan menjadi Bagian Adalah Bagian Wajar Dan sangat natural Dalam kehidupan Orang Kristen Di dalam Kristus Sebenarnya ada yang Lebih indah lagi nih Kita Memuji Tuhan Itu Bukan Sebagai Keharusan Misalnya nih Kita kayak Tau bahwa Kita harus Memuji Tuhan Habis itu kita Tau juga Menyanyi atau Musik tuh Punya banyak Manfaat gitu Jadi kita kayak Melakukannya sebagai Kewajiban Nah tapi Itu kan kayak Agak-agak Ya lah gue lagi Nggak mau Iya gitu kan Di dalam Kristus kita bisa Melakukannya sebagai Respon kita gitu Respon terhadap apa sih Ya respon terhadap apa yang Dia udah lakukan buat kita Respon terhadap Pengorbanan Kristus Waktu kita sadar Kita berdosa Terus kita diselamatkan Terus Respon Waktu kita Misalnya secara simple Waktu kita melihat Ciptaan Terus kita terkagum gitu Melihat ciptaan Dunia ini Diciptakan oleh Allah Kita bisa meresponnya juga Lewat Musik gitu kan Gila kulihat Iya Benar Tapi juga ada satu Kebenaran yang Juga membebaskan kita Waktu kita menyanyikan Puji-pujian itu Kita nggak perlu Jago musik Iya Benar setuju Kita nggak perlu Ini patikuler Ini dinyanyikan dengan Nada Zasar C Kemudian akan berpindah Ke Aminor Nanti kalau Jangan-jangan Jangan ke Aminor Kayaknya kurang enak Jadi harus ke Aminor 9 Jadi itu Itu nggak terlalu penting sih Sebenarnya Iya benar Jadi nggak usah Jago musik Yang kayak gimana Iya Dan nggak usah punya Nggak perlu punya Ya kalau punya suara bagus ya Puji Tuhan ya Nyanyikan lah Maksudnya gunakanlah suara yang bagus itu Tapi kalau misalnya Nggak punya suara yang bagus juga Nggak apa-apa gitu Misalnya di dalam Toh Allah menerima Puji-pujian kita Di dalam Kristus Karena Dia udah ngelihat kita Ditebuskan Jadi Yaudah puji-pujian kita Semua diterima Jadi bukan Jadi nada itu yang penting Tapi lirik lagunya Dan bagaimana itu Mengubah hati kita gitu Selagi kita menyanyikannya Ya benar Setuju Nah ngomong-ngomong soal lirik Nah berarti kan Kita udah tau nih Musik tuh penting Misalnya musik tuh Berperan penting gitu Dalam kehidupan Iman Kristen Dan udah banyak lah tadi gitu ya Fakta-faktanya dalam Alkitab juga gitu Nah sekarang ngomongin soal lirik Nah menurut kamu Yang berdasarkan kita udah diskusi Dan kita udah cari-cari research gitu Musik yang baik bagi jiwa tuh Yang kayak gimana sih Menurut kamu yang baik bagi jiwa Maksudnya dalam hal ini Musik Rohani Kristen ya Waktu kita bicara soal musik ya Musik itu kan Ya terdiri dari lirik dan Ya musik itu sendiri ya Nah kita harus Bisa memiliki discernment Atau kemampuan untuk membedakan Musik yang baik itu Tidak sekedar dari Musiknya yang terdengar enak Kayak misalnya Yang membuat kita bisa Nganggung-nganggungkan kepala Atau menghantarkan kaki Dan itu membuat Kayak kita Tapi ini aku nganggung-nguk Bukan karena musik ya Tapi ternyata Isi liriknya Gak baik gitu misalnya Ya kita tahulah Seperti lagu-lagu kontemporer gitu ya Dan bahkan di lagu-lagu rohananya pun Banyak yang seperti itu Yang musiknya Atau rhyme-nya enak Tapi liriknya Tidak sama sekali Mencerminkan Firman Tuhan Bahkan tidak gospel center Ya Bahkan ya self-centered gitu jadinya Dan itu Ya harus Kita katakan sebagai Ya musik yang Tidak baik bagi jiwa Musik yang kurang menyehatkan jiwa kita gitu Ya Nah tapi di lain sisi Musik yang baik bagi jiwa Adalah musik yang mengandung Lirik yang Berasal dari firman Tuhan Musik yang gospel center Christ center Yang Memuliakan Kristus Memuliakan Allah Yang bisa membuat kita Melihat diri kita Siapa diri kita Akhirnya membuat kita Mengaku dosa kita Mengakui kelemahan kita Dan kebergantungan kita Kepada Allah Memuji Allah Dan seluruh ciptaannya Maka jiwaku pun memuji Kayak gitu Ya tau Holy 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 Ya Melihat kekudusan Allah Betul Setuju Itu yang Itu Itulah musik-musik yang Contoh lagu Contoh-contoh lagu Kristen Atau musik rohani lah Kalau kita bisa pakai term itu ya Yang sehat bagi jiwa kita Ya setuju sih Karena yang berharga di mata Allah kan jiwa kita sebenarnya Bukan fisik kita kan Ya benar Meskipun kita punya kewajiban juga Untuk membuat fisik kita sehat sih Supaya bisa melayani Allah dengan jiwa kita kan Setuju Dan Ngomong-ngomong soal tadi Juga musik yang baik Itu juga bisa Maksudnya selain yang tadi kamu sebutkan Menolong kita juga Untuk melihat Identitas diri kita itu siapa gitu kan Betul Kita itu manusia yang berdosa Tetapi di dalam Kristus Kita sudah ditebus Dan kita Diterima oleh Allah Contoh lagu yang Pas kami tadi renungkan Apa ya lagu yang menunjukkan identitas kita di dalam Kristus Itu lagu ku berbahagia Yang si bocah-bocah yang sering itu Yang Blessed Assurance Bahasa Inggris ya Itu kan lirik pertamanya tuh Baid pertamanya Ku berbahagia Yakin teguh Yesus Abadi kepunyaanku Aku warisnya Ku ditebus ciptaan baru Rohul kudus Itu udah packed up Di dalam satu baik itu Aku tuh siapa Penebusku tuh siapa Habis itu aku jadi ahli warisnya siapa Aku menjadi apa berikutnya Dan siapa yang ada di dalamku gitu Itu kayak Pas dipikir-pikir Wah ini kaya banget ya Di dalam satu lagu ini gitu Atau contohnya Amazing Grace ya Iya Bener Aku dulunya buta gitu Aku dulunya gak bisa melihat Tapi Sekarang aku bisa melihat Iya bener Dan kalau diperhatikan Di dalam lagu-lagu yang seperti itu Kalau kita lihat lagi Kisah dibalik Siapa yang menulisnya Itu kita akan Makin menghayati si lagu itu gak sih Karena itu lagu itu syair dibuat Dari pengalaman Mungkin pengalaman pahit Dari si penulisnya Atau mungkin pengalaman menyenangkan juga Yang dia tuangkan di dalam lagu Jadi makin membuat kita kayak Wah ini tuh lagu bener-bener Di Kalau ibarat pahatan tuh kayak Wah carefully curated gitu Kayak bener-bener disusun dengan baik Nada-nadanya syairnya Dan itu terbukti timeless kan Dari dahulu berabad-abad Sampai kita sekarang bisa nikmati Dan masih banyak orang juga Yang terberkati dengan Si lagu tersebut gitu Jadi teman-teman bisa menyimpulkan lah ya Kira-kira maksud kami Dari beberapa menit ini Lagu yang seperti apa Lagu yang seperti apa Yaitu Himnal Himnal yang sudah teruji waktu Yes betul Beberapa penulisnya misalnya Seperti Ibu Fanny J. Crosby Atau John Newton Dan banyak lagi ya Dan banyak lainnya Dan kalau teman-teman pengen Tahu banyak tentang lagu yang Kita udah ngomongin tadi Tuh ini bagus banget bukunya Jadi judulnya tuh 101 hymn stories Itu yang nulis Cannot Weigh Us Back Jadi ini banyak banget Cerita tentang pengalaman Tentang background Dari lagu-lagu hymn Dari lagu-lagu hymn Yang sering kita dengar gitu Ya kita Kami berdua Ya memang gak memaksa Semua orang harus suka hymn ya Karena kan Musik tuh kadang-kadang Soal selera juga ya Nah tetapi Kami adalah strong proponent Untuk para orang Kristen Mendengar hymn Gitu ya Mungkin banyak Di antar kita Apalagi yang muda-muda gitu ya Kalau denger hymn tuh Aduh Kesannya kayak Pipe organ Terus kayak Sounds boring Dan segala macem Tapi sebenarnya Udah banyak banget juga Musisi-musisi yang Sekarang ini Yang rearrange Reharms Rebranding hymn ini Supaya lebih banyak lagi orang Yang menerima hymn ini Dalam seleranya dia Kayak contohnya tuh Ada satu band Namanya Page CXVI gitu Aduh Itu agak susah ya Tapi itu nanti cari aja deh Band apa itu Di Youtube ya Iya di Youtube Atau di Spotify juga ada Nah jadi si band ini itu Adalah band yang Band indie gitu Jadi Tapi lagu-lagunya tuh Semua hymn Jadi kayak lagu misalnya kayak Be Down My Vision Tapi Pas kita ngedenger Kok kayak bukan lagu Be Down My Vision yang itu Tapi Di reham lagi sama dia gitu Dan itu Memang tujuan mereka Untuk menjangkau Orang-orang yang suka Janger musik indie misalnya Reham itu maksudnya Reharmonization ya guys Iya Mengubah note Beberapa note Atau mengubah chord gitu kan Ya kayak gitu-gitulah contohnya Jadi Gak melulu Mesti yang kayak Old fashion gitu ya Tapi udah banyak banget kok sekarang gitu ya Atau kalau yang bahasa Indonesia itu Ignite GKI Iya bener Teman-teman Ignite juga itu Bagus-bagus banget Menurut Menurut kami ya Dan lagunya juga indah Timeless Bagus gitu ya Dan di re-enunch lagi gitu Jadi Dan lagu-lagu ini tentunya Bisa mengisi Jiwa kita Oh iya Tadi kan kita banyak ngomongnya Contoh-contoh pakai Lagu bahasa Inggris ya Dan tadi buku yang kita sajikan juga Judulnya aja Bahasa Inggris gitu Mungkin Mungkin jarang kita temukan Iya Tapi Kalau mau bahasa Indonesia Itu Jelas Mudah sekali dapatkan Kirung Jemaat Pelengkap Kirung Jemaat NKB Dan juga KPRI Iya Dan atau Mungkin teman-teman juga punya ya Sumber-sumber yang lain Sumber-sumber yang lain Tapi ini yang kami nikmati Yang paling umum ya Yang paling umum Yang kami nikmati Dan yang memang Lirik-liriknya itu Iya Bisa Waktu meresap ke jiwa kita itu Mengobati kita banget sih Iya Di dalam pergumulan kita Setuju sekali Musik-musik yang indah banget Iya Itu kan mungkin yang Yang klasik ya Nah Kalau yang modern Yang baru-baru Yang kesenangan kita adalah Getty udah jelas banget ya Kate and Christine Getty Yang sekarang juga jadi Favoritnya Anak-anak gitu Kenapa kita Suka Lagu Him Modern kayak gini Kayak yang dibuat sama Getty Karena ya itu tadi isinya ya Lagu Isi dalam Kata-kata Lagu syairnya itu Tadi yang balik lagi kamu bilang Gospel center Yes Balik lagi menunjukkan Siapa sih Kristus Siapa sih kita Apa sih yang Kristus lakukan Siapa sih Allah Kenapa sih dia harus mati Dikas Alif Misalnya gitu Dan so on gitu Dan Ada juga nanti Di beberapa baik Misalnya yang Menguatkan kita Kayak setelah kita tahu faktanya Apa yang harus kita lakukan Misalnya itu Kayak misalnya contoh lagu Suka banget tuh Living Waters Iya Nanti teman-teman bisa coba cari Betul Atau His Mercy Is More Itu juga Yang sama Shane and Shane ya Oh iya Selain Getty Juga ada Shane and Shane Mad Redman Mad Papa Banyak banget pokoknya Apa Musisi-musisi yang Kalau misalnya kita Lihat syairnya Balik lagi Ketika kita pakai Desainment Dan tools yang udah kita punya Yaitu Firman Allah sendiri Itu sebenarnya banyak banget Dan Liriknya indah Nadanya juga gak kalah indah Gak kalah indah Dan enak juga Buat dinikmatin Dan profesional banget musiknya Iya Benar gitu Terus kalau yang suka musik klasik Kan ada tuh mungkin yang kayak Tipe-tipe yang Sukanya instrumental Sebenarnya dengan mendengar musik-musik klasik Era Dahulu Gitu ya Itu juga Kalau misalnya kita lihat Aluna Nadanya Story behind Si Musik itu Itu juga bisa memperkaya Kasana kita Dan akhirnya juga Mengisi jiwa kita Gitu Kemudian yang kedua Selain tadi yang kamu bilang Isi dari si lirik gitu Mesti gospel center Dan benar gitu Isinya sesuai dengan Firman Allah Yang kedua Musik itu juga Berfungsi sebagai pengajaran gitu Maksud aku kayak Musiknya ya emang isinya Word by word Adalah air-aira kitab Atau doktrin Contohnya yang sering Kita puter Kalau di kendaraan Itu The New City Catechism Jadi itu ada katechismus gitu Teman-teman Yang dibikin bentuk lagu gitu Pertanyaannya Lagunya singkat-singkat banget Satu menit Satu menit gitu Tapi Di dalamnya tuh ada Pertanyaannya apa Sama jawabannya tuh apa Gitu Jadi kayak misalnya What is our only hope In life and death Nanti jawabannya That we are not our own But belong to God But belong to God Ya gitu Dan so on lah Sampai 52 pertanyaan Dan itu bisa free Di download gratis Di situsnya Ya benar New City Catechism Ya New City Catechism Dari TGC ya Yes dari TGC Betul Tapi itu juga ada bukunya Ada aplikasinya juga Eh kita gak di endorse ya guys Tapi karena kita udah Bener-bener nikmatin Soalnya ya gitu Habis itu ada juga Misalnya Ini agak kurang Kurang banyak yang tau sih Kayak songs for supplements Kalau di Indonesia Kurang banyak yang familiar mungkin Tapi ini lagunya juga bagus Jadi untuk anak-anak gitu Isinya sama Mirip-mirip kayak katechismus Tapi di Bener-bener untuk anak-anak Jadi simple banget Kayak yang Syemas Pernah nyanyiin juga yang Who made you God made me Who made you Habis itu di state Genesis 127 Nanti disebutin tuh Ayatnya bener-bener Persis word by word Jadi cover lagu dong nanti ya Ya gitu Nah nanti ini Tentu mungkin gak harus kayak kita ya Atau misalnya Pilihan-pilihan lagunya kayak kami Tapi intinya disini Kita mau kasih tau bahwa Musik yang baik bagi jiwa itu Adalah juga musik yang bisa Isinya tuh pengajaran gitu Ada firman tua Atau ada doktrin Yang disampaikan lewat Musik tersebut Gitu Kemudian yang berikutnya Musik yang Baik itu menurut kami Adalah juga musik Yang bisa menolong kita Mengekspresikan doa Atau permohonan Pergumulan Kesesakan Ketakutan Atau kesenangan kita Pokoknya musik yang isinya Seperti kita berbicara sama Tuhan Karena kita mau Saat eduh Mau baca firman Sambil doa Setelah doa Mungkin kita bisa nyanyi lagu-lagu Yang mempersiapkan hati kita Untuk menerima firman Tuhan Kayak Change my heart Oh God Atau kayak Nyanyikan lagi bagiku Firman kehidupan Gitu Jadi membantu hati kita juga Untuk mengondisikan Arah hati kita Bahwa kita nih Akan menerima firman Tuhan Dan tolong Tuhan Supaya hatiku Siap untuk menerima firmanmu Misalnya Gitu Atau speak Oh Lord Nah 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 Itu lagu Getty juga ya Itu juga bisa tuh Jadi contoh-contoh lagunya Kayak gitu yang Dalam konteks Mau berdoa Misalnya mau baca firman Atau Lagu misalnya Dalam pergumulan Dalam pergumulan Apa contohnya Apapun juga Menimpamu Misalnya kayak gitu Ya betul Atau kayak It is well with my soul Setuju sih Ya banyak lagi lah ya Pasti Setiap orang Punyalah lagu favoritnya ya Punyalah lagu favoritnya Dalam masa ketakutan Atau kekhawatiran gitu Yes Ya tapi Dari banyak list-list itu Mungkin Mungkin banyak yang gak familiar Dengan teman-teman Atau mungkin juga Banyak yang familiar Dengan teman-teman Ini tergantung selera sih ya 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 memang orang tuh Dikendalikan Bukan dikendalikan Dipengaruhi Oleh budaya juga sih Oleh Ya ketertarikan Ada sih Ada basic Psikologi kita Untuk Menikmati sebuah Jenis musik tertentu Atau band tertentu gitu Tapi Kalau kami sih Kami tuh sangat Sampai tidak menyarankan Untuk mendengarkan Lirik-lirik yang pengajarannya Tidak baik Benar gitu Misalnya Kita gak boleh Gak boleh sebut merek Ya misalnya kayak lagu yang Kalau dalam bahasa Indonesianya itu Kayak engkau Tidak menginginkan Surga tanpa kami gitu Misalnya Teman-teman tau lah Pasti liriknya enak banget Lagunya enak banget Kalau di-translate Bahasa Inggris Ya teman-teman tau sendiri Misalnya kayak You didn't want Heaven without us Kayak gitu Itu ada lagunya tuh Dari sebuah band tertentu Yang terkenal Tapi kami gak terlalu suka sih Kalau bisa dibilang ya Karena pengajarannya itu Gak Gospel center Gak Christ center Bahkan Sampai-sampai Ada yang mempersonifikasikan Kristus Seperti kayak boyfriend Ya jadi kayak Ya Kristus lah bukan Boyfriendmu gitu Bukan pacar kamu gitu Dia Tuhan dan Allah kamu Dia mengambil rupa manusia Untuk menjadi juru selamatmu Bukan jadi pacar kamu gitu loh Yang selalu akan memenuhi Kebutuhanmu Untuk didengarkan Dia akan mendengarkanmu Sebagai Tuhan dan juru selamat Bukan dipersonifikasi Sebagai yang lain gitu lah Jadi itu kan kayak Pengajaran yang Sangat-sangat jauh Dari firman Tuhan Dan kami Ya Sangat jauh sih Dari mendengarkan lagu-lagu Yang kayak gitu Sehingga tadi List-list yang kami sampaikan itu Yang Sudah teruji adalah zaman Contohnya tadi Him Ataupun Orang-orang yang Di dalamnya itu Sudah belajar firman Tuhan Untuk menciptakan lagu Create lagu Kayak Getty Pasangan Getty ini Dan teman-teman yang lain itu Dan kalau mau lihat List-list yang baik itu Kami sih Sangat merekomendasikan Setus kayak Semacam The Gospel Coalition Di dalamnya juga ada Contoh-contoh Him Playlist Playlist-playlist yang baik Setuju Ataupun kayak Misalnya papi Desiring gak Banyak lagi lah Jadi aku setuju sih Jadi Mungkin yang kita Memang musik adalah selera ya Dan mungkin Kita juga gak bisa maksa nih Teman-teman Suka atau Bakal denger Sama persis gitu ya Sama kita gitu misalnya Kayaknya List-nya Bobby Seppri ini Yang wajib mendengar Enggak Enggak Kayak gitu Tapi kita mau Encourage teman-teman Untuk Misalnya nih Mau dengerin musik rohani Kita gak hanya Fokus di Eh enak nih lagunya Atau kayak Oh ini uplifting Atau ini Ini nih bisa membuat Hati senang Atau kayak gimana Tapi Please concern About the lyric Nah dan bagaimana Menilai Atau bukan menilai Maksudnya bagaimana ya Mengetahui lirik ini Sehat untuk jiwa saya Atau enggak Nah tadi Hal-hal poin-poin Yang bisa Yang kita udah Sampaikan Itu mungkin Bisa menjadi Bagian pertimbangan Teman-teman Kayak tadi ya Misalnya Full of Reach of Biblical truth Dan biblical truthnya Yang betul Kayak gospel centered Christ centered Membawa kita Memuji Allah Habis itu mungkin Musik yang tadi Pengajaran Terus musik yang Menolong kita berdoa Berdoa dengan benar Dengan sikap hati yang benar Gitu Dan juga musik yang Jangan lupa Musik yang Membuat kita semangat Untuk bermisi juga Gitu Ya kan Jadi Kusuka menutur Kan gitu ya Itu kayak kalau pelatihan-pelatihan Misi Pasti ada ya Di lagu pengutusan ya Terus lagu ini Would you be free From the burden of sin There's far in the plight Kayak lagu-lagu Kayak begitu Jadi lagu-lagu yang Itu lagi-lagi Getty sih ya Enggak itu lagu lama Lagu lama Dinyanyiin lagi Nah jadi lagu-lagu yang Membakar semangat kita juga Untuk menceritakan Injil Kepada orang-orang lain Dan juga Waktu kita nyanyiin Orang yang denger Juga bisa Terinjili juga Gitu Kutus kau Ya betul Atau Ya bagimu Kristus mati Ini kalau bisa diterusin Wah sampai besok pagi Ini nyanyiin terus Tapi intinya itu Teman-teman Maksudnya pilihan lagunya Enggak masih sama-sama kita Tetapi Waktu melihat lagunya Bisa Memakai Tadi poin-poin Yang udah kita Sampaikan tadi itu Gitu Supaya apa Sebenarnya supaya Dalam hal yang Sekecil seperti kita Mendengar musik pun Kita bisa melakukannya Untuk memuliakan Allah Gitu Dalam hal yang Sesimpel lirik Ya elah apa sih lirik Cuma kata-kata Tapi lirik itu Powerful loh Membentuk jiwa kita Dan hidup kita Iya benar Bisa-bisa membentuk jiwa kita Bisa stick in our mind Sampai Kapanpun juga Dan menguatkan Iman kita Waktu kita goyah Gitu Atau justru malah bisa Membuat kita hancur Iya Membuat kita sesat Dan lupa diri Apa Tuhan Gitu Jadi Itu sebenarnya Yang mau kita sampaikan disini Tuh Bukan hanya List-list lagu aja Nah tetapi Kayak how to Menerangi Setiap lirik lagu Yang katanya lagu rohani Dalam terang firman Tuhan Dalam terang firman Tuhan Karena kita udah dikasih tools nih Sama Tuhan Sebagai orang percaya Yaitu firman Tuhan Tools inilah yang akan Menyinari dalam hal apapun Yang Yang kita pilih Yang kita ada di hadapan kita Jadi langkah baiknya Waktu kita dapat lagu baru nih Lagu baru rohani Kita perlu Center Iya Dengan kacamatanya Alkitab apa ya Bener gak nih Doktrin yang diajarkan oleh lagu ini Dan sesat lagi Iya Bener Tuhan Yesus jadi pacar gua Iya Misalnya kayak gitu ya We dance We dance Ya kayak gitu lah contohnya Jadi Dan juga kita bukannya Mau juga Memperibet ya Jadi kayak Legalisme Dalam mili lagu Harus Enggak juga sih Iya bukan kayak gitu juga Tujuannya ya Intensinya bukan kayak gitu juga Teman-teman Tapi Biar Balik lagi sih Kayak tadi poin yang udah kita sampaikan ya Misalnya dalam hal sekecil apapun Karena kita adalah milik Allah Dan udah ditebus Dengan harga yang sangat mahal Gitu Jadi apapun yang kita lakukan Haruslah memuliakan dia Gitu Haruslah memuji dia Termasuk juga dalam mendengarkan Musik Makanya kami Endorse banget nih Teman-teman Untuk mendengarkan musik-musik yang baik Yang liriknya sehat Bagi jiwa Yang bisa memberikan makan Jiwa kita gitu ya Dan bisa mengisi hati kita Dengan kebenaran yang benar Dari firman Tuhan Dan makin memuliakan Kristus Iya Setuju Paling penting Begitu Oke Pikiran nanti ada rencana bikin ini gak Cover-cover lagu rohani Wow Sorry nih rekaman ini aja Jangan berapa Capek coy bikinnya Mungkin kita bisa kasih ide nih Oh iya Sama yang dengerin Ah kita bikin Yang suka nyanyi Bener Yang suka main musik Yuk Silahkan bikin Jangan kita Ya jadi mungkin bisa Bisa tuh Bener tau Mana tau ada yang kayak Gue bikin apa ya Oh iya bisa nih Bisa main musik Bisa nyanyi Silahkan bikin cover-cover Lagu rohani Lagu him Lagu Anak sih Biarlah mereka bernyanyi Seperti biasa ya Gakut-gakut ke kamar kabar Bermain Gak usah di depan kamera ya Gak usah di depan kamera Walaupun mereka sekarang Jadi yang ngejar-ngejar ya Kapan kita rekaman lagi Pak Kami yang lelah Oke lah Anyway Oh iya dan mungkin juga Nanti kalau misalnya Ada yang mau tau Bobby Seppery tadi Menyebutin lagu apa aja sih Gitu ya Nanti ke depannya Kita akan coba nih Buat playlist gitu Him Dan dari penyanyinya Yang menurut kita Baik gitu Nah nanti juga Open for Suggestion Kalau teman-teman punya Ya ini ada list lagu baru Nanti kita bikin jalan bareng Playlist Oke Biar kita bisa sama-sama Dengar lagu yang baik Buat jiwa kita Dan sama-sama Meliakan Allah juga Yes Oke Sampai ketemu lagi Di episode berikutnya Ya Bye Bye